Sementara itu pemirsa di Mamuju petugas Satuan Polisi Pamung Praja juga menggelar razia rumah kos dan penginapan menjelang bulan suci Ramadan. Hasil razia dari beberapa lokasi berhasil didapati sembilan pasangan, satu diantaranya masih di bawah umur. Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat menggelar razia di malam hari di wilayah kota Mamuju. Satu persatu kamar kos dan penginapan diperiksa dengan pemeriksaan identitas. Pasangan bukan suami istri yang didapati berdua di dalam kamar kos langsung disita identitasnya dan dibawa ke kantor Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Mamuju untuk diberikan pembinaan. Razia operasi pekat dilakukan dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, petugas berhasil mengamankan sembilan pasangan bukan suami istri kedapatan di dalam kamar kos, terdiri dari berbagai tempat, salah satu diantaranya anak masih di bawah umur. Melaksanakan kegiatan berdua di sekolah BP yaitu operasi pekat. Kami silakan operasi pekat dalam hal termasuk dalam memasuki bulan suci Ramadan. Malam ini yang kita amankan sembilan pasang, terdiri dari berbagai tempat, diantaranya ada Pak Ros, Kosan, dan Wisma yang ada di dalam kota Mamuju. Setelah diberi peringatan kepada pasangan tersebut, langsung diserahkan kepada orang tuanya agar bisa diberi pembinaan kepada anaknya. Satu diantaranya anak yang masih di bawah umur, kedapatan berduaan di dalam kamar kos, sempat pingsan saat dibawa pulang oleh orang tuanya. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Aijus melaporkan.